Sementara itu, Pemirsa Bupati Hulu Sungai Tengah, Aulia Oktavian, diresmikan bangunan baru SD Negeri Batu Perahu dan Paut Rintisan TK Batu Perahu dalam ekspedisi Meratus. SDN dan TK Batu Perahu ini diharapkan menjadi sarana anak-anak kawasan Meratus dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berupaya meningkatkan mutu pendidikan di desa tertinggal, pada tahun 2022 lalu, Pemerintah Daerah Hulu Sungai Tengah anggarkan bangunan baru untuk SD Negeri Batu Perahu di Kecamatan Batang, Alai Timur. Bertempatan dengan ekspedisi Meratus, Bupati Aulia Oktavian diresmikan bangunan SD Negeri Batu Perahu yang memiliki 54 siswa dan ruangan Paut Rintisan TK Batu Perahu. Bupati Auli Oktavian di mengharapkan bangunan sekolah di desa Batu Perahu dapat menjadi sarana anak-anak di kawasan Meratus, memperoleh akses pendidikan yang layak, serta meningkatkan semangat pelajar di Batu Perahu dalam menempuh pendidikan. Kami baru saja meresmikan bangunan DAK tahun 2022 di SDN Batu Perahu untuk pembangunan ruang guru, ruang UKS dan toilet. Pembangunan ini bertujuan agar masyarakat di pelosok Kabupaten Hulu Sungai Tengah, khususnya warga Batu Perahu, bisa memperoleh akses pendidikan sebaik-baiknya setara dengan warga yang ada di Barabai. Mudah-mudahan dengan fasilitas yang ada ini, masyarakat di Batu Perahu bisa semangat dan rajin belajar, dan mudah-mudahan pendidikan terutama di desa Batu Perahu menjadi meningkat. Pemerintah daerah Hulu Sungai Tengah juga menambah fasilitas di sekolah ini berupa ruang perpustakaan, ruang UKS dan toilet, yang diharapkan menambah kenyamanan siswa maupun guru dalam beraktivitas di sekolah. Di samping itu, untuk bisa sampai di SDN Batu Perahu, merlukan waktu 6 jam perjalanan kaki dari desa Atiran. Ahmad Rizky kontributor TPRI Galimantan Selatan